Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kuasa dari tinjauan fikirnya ini bisa digunakan sebagai perdoman dalam kita menjalani ibadah kuasa tapi penyampaian materi kali ini sengaja saya sampaikan dalam bentuk yang berbeda dengan biasanya Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuasa tapi dalam bentuk penyampaian membaca kitab klasik atau kitab kuning ala pondok pesantren ini juga sebagai salah satu ciri khas kita sebagai orang-orang NO orang NO ciri khasnya adalah akrab dengan kitab kuning kitab klasik biar ada warna yang berbeda pada kesempatan Ramadan kali ini bisa kita mulai baik saya akan membaca kitab yang saya pegang ini adalah kitab Fatul Qarib dan ada satu lagi kitab bernikonya adalah kitab Fatul Mu'in baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim kitabu bayani ahkamis syami utawi iki iku kitab kangnerangno bira bira hukumi baso wahuwa utawi wahuwa utawi siyam wasomulan lafat som iku mas daroni isim mas dar karuni makna humakang utawi maknani siyam wasom luhutan ing dalam coro bahasa iku al-imsaku makna ngeker utau menahan diri wasyaraan utawi maknani siyam ing dalam coro syari iku imsakun menahan diri anmuftirin saking perkoro kang batalaken poso biniyatin kelawanyat maksusotinkan dan khususaken apa niat jami'ah naharin ing dalam sekabiani waktu awan kau bilin kang nrimok oponahar nrimok lissoumi maring denpasani min muslimin saking wang muslim agilin kang berakal pohirin kang suci suci min hayin saking had wanifasin dan saking nifas disini dikatakan bahwa definisi atau makna puasa makna siyam siyam dan soom itu sama ada yang bilang soom ada yang bilang siyam dua-duanya adalah isi masdar maknanya sama yakni imsak yakni menahan diri bahasa jawanya ngegel bahasa kunonya begitu kemudian makna siyam makna puasa ditinggau dari sisi sarbi makna terminologinya itu adalah imsakun ang muftirin menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa itu makna puasa dari pinjauan terminologi menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus dengan niat khusus yakni niat puasa itu jadi kalau hanya menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa tanpa niat itu bukan soom bukan puasa banyak orang yang sengaja gak makan gak minum tapi kalau tanpa niat itu bukan puasa namanya jadi puasa itu harus menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa tapi dengan niat dengan niat terus jamnya anak hari ini maknanya adalah yang namanya puasa itu mesti mesti terjadi pada seluruh waktu siang waktu siang itu dimulai dari tuluh ulfajri as-sodik atau munculnya fajar s-sodik sampai hurubus sampai hurubus sampai terbenamnya matahari itulah batasan waktu nahar atau siang nah puasa harus dilakukan sepanjang siang jadi tidak ada istilah puasa beduk puasa puasa asar tidak ada itu adalah belajar puasa bukan puasa namanya tapi belajar puasa karena yang namanya puasa harus memenuhi memenuhi ketentuan jami'an jami'an naharin dilakukan sepanjang sepanjang waktu siang dimulai dari munculnya fajar s-sodik sampai terbenamnya matahari ko bilin lis saum disini dikatakan ko bilin lis saum yakni waktu siang yang menerima untuk dipakai puasa yang bisa yang menerima dipakai puasa bahasanya ko bilin lis saum memang ada waktu siang yang enggak menerima dipakai puasa ada yakni waktu-waktu yang haram dipakai puasa seperti siangnya hari raya idul fitri siangnya hari raya idul adha siangnya hari-hari tashrek itu adalah nahar tapi enggak ko bilin lis saum enggak bisa menerima untuk dipakai berpuasa itu definisi puasa dan wasyarah itu wujubis siang ku tayi pira-pira syarat wajipe poso iku salah satu asya'a ono telung berkoroh al-islamu nyatani islam wal buluhulan balek wal aklulan berakal wal kudrotu ala sawum dan wal kudrotu lan mampu ala sawumi ingatasi poso berarti menurut sebagian ulama syarat wajibnya puasa ada empat satu islam maksud saya islam al-islam berarti orang yang enggak islam orang yang enggak islam orang-orang kafir itu seperti CR7 Messi itu enggak wajib puasa mereka wajibnya islam dulu baru kemudian setelah islam baru wajib puasa wal buluhulan balek balek itu berarti orang yang kalau laki-laki patokannya sudah pernah sudah mengeluarkan firma atau sudah berusia 15 tahun kalau laki-laki kalau perempuan ciri-ciri baleknya sudah head atau perempuan belum head bisa menjadi bisa dianggap balek ketika sudah berusia 12 tahun menurut sebagian ulama dan 15 tahun menurut sebagian ulama yang lain nah ketika sudah balek begini maka dia wajib berpuasa wal-aklu dan berakal berarti orang-orang gila orang yang akalnya tidak tidak berfungsi normal berfungsi baik itu enggak wajib puasa wal-kudroh al-as-salam dan mampu berpuasa jadi ternyata syarat wajib puasa itu ada ada yang keempat ini yakni mampu berpuasa bahkan di dalam kitab Fatul Mu'in pun dikatakan mutikun lahu mampu berpuasa balihin akilin mutikin lahu mampu berpuasa aili shawum hissan wassaraan falaya jipu kata kitab Fatul Mu'in ini falaya jipu mungkuk wara wajib apa shawum ingatasi wong layuti kuhu kang ora mampu sopaman ing shawum likibarin krono wis tuwe au marodin utoh krono lorok layur jakang ora kronodin arab arab buruhu warasi marod mereka-mereka ini orang-orang yang tidak mampu berpuasa ini misalnya karena sudah tua rentah atau sedang sakit parah yang menurut perhitungan dokter sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya mereka-mereka ini tidak wajib berpuasa tidak wajib berpuasa mereka wajib bagi mereka membayar vidyah satu mud untuk setiap harinya satu mud itu kalau ukuran sekarang adalah enam on enam on beras hari ini tidak puasa bagi kakek nenek yang sudah tua rentah itu karena tidak puasa tidak mampu maka hari ini juga beliau mengeluarkan beras satu mud atau enam on sebagai vidyah karena tidak puasa hari ini besok lagi tidak puasa lagi besok mengeluarkan lagi satu mud lagi atau enam on beras lagi demikian dengan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya kalau orang sakit yang masih tidak diharapkan sembuhnya maka ditunggu sembuhnya dulu begitu sembuh dia wajib mengkolok enggak serta-merta langsung membayar vidya begitu membayar vidya hanya untuk orang-orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya berikutnya tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa berikutnya berikutnya makna jauf itu anggota tubuh bagian dalam bukan bermakna lambung jauf tidak bermakna lambung tapi bermakna anggota tubuh bagian dalam terbuka jadi diantara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu secara sengaja ke anggota tubuh bagian dalam lewat lubang-lubang tubuh yang terbuka misalnya lewat mulut kalau ini yang makna jauf adalah anggota tubuh bagian dalam tidak bermakna lambung buktinya adalah ketika ada sesuatu yang masuk ada benda dunia yang masuk melalui mulut melalui lubang tubuh yang terbuka hanya sampai di melewati tenggorokan saja melewati mahrujul hak atau mahrujul khok itu sudah batal walaupun belum sampai ke lambung jadi ketika kita misalnya mandi di kali atau berenang di kolam renang atau berkumur yang berlebihan kemudian secara tidak sengaja ada air yang terlanjur masuk melewati mahrud mahrudnya hak atau khok tidak sampai ke lambung itu sudah batal kan lagi saya bilang perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya sesuatu benda dunia ke anggota tubuh bagian dalam anggota tubuh bagian dalam melalui lubang tubuh yang terbuka nah lubang-lubang tubuh yang terbuka itu adalah satu mulut dua hidung tiga telingah empat kubul kubul itu jalan depan dan yang kelima adalah tubur jalan belakang apapun benda dunia yang masuk melalui lubang-lubang ini ke dalam jauh atau anggota tubuh yang dikategorikan sudah anggota tubuh bagian dalam maka semuanya membatalkan puasa contoh ketika ada orang berpuasa kemudian mandi di kali atau berenang di kolam-merenang kemudian di dalam lewat telinganya ada air yang masuk sampai melewati gendang telinga gendang telinga itu adalah perbatasan antara anggota tubuh bagian luar dan anggota tubuh bagian dalam jika ada air masuk sampai melewati gendang telinga maka itu dianggap membatalkan puasa karena ada benda dunia yakni air masuk ke dalam tubuh bagian dalam yakni melewati gendang telinga itu kalau mandinya di kali atau di berenang di kolam-merenang berbeda masalahnya kalau kita mandi di kamar mandi pakai gayung atau pakai apa yang pakai shower yang mancur di kamar mandi posisi kita berdiri kemudian ada air yang masuk melewati lewat telinga melewati gendang telinga ini tidak dianggap membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesembronoan disitu jadi ternyata sembrono itu ada sanksinya jadi kalau orang berpuasa kok mudah kok renang udah tahu puasa kok malah renang di kolam renang ini dianggap perilaku sembrono sehingga ada kesalahan sedikit yakni ada masuk ada air yang masuk melalui telinga dan melewati gendang telinga itu dianggap membatalkan puasa karena kesembronoan perilakunya karena kesembronoan perilakunya jadi kalau sebagian orang itu terpaksa harus pandi dikali ya harus ekstra hati-hati jangan sampai ada air yang sampai apa masuk melalui telinga dan masuk melewati gendang itu adalah pengertian jahub atau anggota tubuh bagian dalam jadi tidak bermakna lambung air masuk lewat telinga tadi gak akan sampai ke lambung tapi masuk melewati gendang telinga sudah cukup dianggap membatalkan puasa oke itu adalah perkara yang membatalkan puasa yang pertama dan yang kedua ada masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja melewati lubang-lubang tubuh yang terbuka berikutnya wastalih al-huknatu fi ahadis sabi lain wastalih itu tapi perkara yang nomor dulu iku al-huknatu ngelbuakan obat asli ini hukna itu ngelbuakan obat utawa sesuatu fi ahadis sabi lain yang dalam misalnya disini dalam luruh yakni kubul dan dubur jadi ketika kita memasukkan obat tertentu melalui dubur melalui dubur misalnya apa obat yang biasanya untuk memperlancar birak ada obat cair yang dimasukkan ke dubur untuk memperlancar birak bulkola mungkin namanya itu membatalkan puasa membatalkan puasa karena masuk lewat lubang tubuh yang terbuka dan kubul atau dubur masuk kategori lubang tubuh yang terbuka ini berbeda masalahnya kalau kita pada waktu siang hari kemudian berak atau pipis berak atau pipis kemudian kita cawi nah ketika kita cawi karena berak atau karena pipis itu mesti ada air yang kita pakai cawi itu masuk ke dalam jauh atau dubur bagian dalam atau kubul bagian dalam itu pasti pasti ada nah pada kasus seperti ini itu masuknya air itu tidak dianggap membatalkan puasa karena kita melakukan itu untuk kepentingan mensucikan diri dari najis di dalam penjelasan kitab Fatul Qarib yang bernama kitab Hasiyah Al-Bajuri dikatakan li gila di amrin najasah karena beratnya urusan najis sehingga harus dihilangkan walaupun resikonya ada air yang masuk ke dalam jauh lewat dubur itu ditoleransi masuknya air ke dalam dubur ketika kita cawi akibat berak atau pipis karena memprioritaskan menghilangkan najis di dalam tubuh karena masalah najis itu dianggap masalah yang diprioritaskan untuk dihilangkan li gila di amrin najasah berikutnya perkara yang batalkan puasa lagi adalah warrabi'u al-quai'u amdan warrabi'u tabi kang nomor papat iku al-quai'u muntah amdan kelawan sungojo ketika ada orang berpuasa kemudian melakukan sesuatu memasukkan apa ke dalam mulutnya dengan sengaja supaya dia muntah maka dengan muntah saja itu puasanya menjadi batal berarti kalau muntahnya tidak sengaja bukan karena faktor kesengajaan misalnya sedang puasa kemudian berpergian berpergian jauh ke Surabaya ke Jakarta ke mana ketika naik kendaraan itu mabuk muntah kemudian dia muntah maka muntahnya ini tidak dianggap membatalkan puasa karena muntah yang terjadi tidak ada unsur kesengajaan yang kelima yang batalkan puasa adalah sengaja melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah punya pasangan orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan hubungan suami istri itu puasanya batal bukan hanya batal tapi dia berdosa akibat itu dan dia wajib membayar kafaroh kafarotul uzmah kafaroh yang diperberat apa itu idkuro kebatin mu'minah memerdekakan budak yang mu'min fa'illam yastati jika dia tidak tidak mampu memerdekakan budak karena tidak ada budak maka maka dia kemudian wajib berpuasa dua bulan berturut-turut fa'illam yastati ketika dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut fa'id amusid dinamiski namakad dia wajib memberikan makan 60 orang miskin itu adalah kahfaroh atau hukuman atau dendah bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan romantan di saat mereka sedang berpuasa disambing kuasanya batal mereka wajib membayar kahfaroh seperti itu jadi mengeluarkan sepirma keluarnya sepirma maksud saya keluarnya sepirma akibat dia melakukan sesuatu selain jima selain jima jadi ternyata jima itu jima jima saja jima itu melakukan hubungan suami istri itu istilahnya jima dalam bahasa Arab jima saja tanpa keluar sepirma itu sudah membatalkan puasa jadi jima walaupun tidak keluar sepirma itu sudah membatalkan puasa perkara yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah mengeluarkan sepirma tanpa jima jadi mengeluarkan sepirma tanpa jima tanpa proses hubungan suami istri misalnya ada orang melakukan fantasi melakukan fantasi seksual ngelamun atau ngeliat ngeliat gambar-gambar porno atau ngeliat video-video porno misalnya nah kemudian dari perilakunya itu dia kemudian mengalami keluarnya sepirma dengan itu walaupun sedikit walaupun satu tetes dua tetes maka itu sudah membatalkan puasa puasanya sudah menjadi batal bukan hanya itu dengan perilakunya yang negatif ini pahala puasanya pun batal otomatis jadi ketika sedang berpuasa kemudian sengaja ngeliat gambar-gambar porno ngeliat video-video kormu kalaupun tidak keluar sperma itu puasanya sudah tidak berpahala lagi pahala puasanya sudah hilang karena dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan esensi puasa yakni menahan nafsu menahan diri menahan nafsu jadi itu mengalahkan pahala puasa itu adalah hal yang urgent yang harus saya sampaikan berkenaan dengan materi puasa cukup materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita lebih mawas diri lagi untuk menjaga puasa kita supaya puasa kita benar-benar sah secara kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati